Kota Bandar Lampung Peragakampanye ini didasari karena belum ditetapkannya zona kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung. Sehingga nantinya bila zona kampanye sudah ditetapkan, barulah setiap pasangan calon berhak pemasang APK atau alat peragakampanye yang tentu harus tetap sesuai dengan aturan. Melalui awak media, Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung kembali mengimbau kepada ketiga pasangan calon Pilwalkot Bandar Lampung untuk melepas alat peragakampanye secara mandiri. APK tersebut masih bisa digunakan atau dipasang ketika zona kampanye sudah ditetapkan. PHPU alat besar ya, kita masih mengimbau pada para calon untuk menertibkan sendiri ya, agar Baleho, Spanduk itu masih dapat digunakan oleh mereka. Kalau mereka masih ingin menggunakan ketika ini telah dibaginya zona kampanye. Tapi kalau masih juga tertibkan ya, jajaran kita sampai tingkat barulah seluruh kelurahan, sampai saat ini telah berkondensi dengan Pol PP di pinggir kecamatan untuk menertibkan. Jadi kalau sudah ditertibkan dengan Pol PP dan pihak tanulah seluruh kelurahan, ya pasti Baleho, Spanduk itu rusak ya, sudah tidak bisa dipakai kembali ya. Sementara untuk membantu pihak bawah seluruh dalam menertibkan alat peragakampanye, Kasat Pol PP Bandar Lampung menurunkan dua peleton anggotanya yang juga disebar di sejumlah kecamatan untuk membantu melepas alat peragakampanye. Peradaan Pol PP mewakili pemerintah daerah tentunya adalah berkewajiban untuk membackup bawah seluruh yang sudah memberikan target atau memberikan limit waktu kepada pasangan calon untuk menertibkan sendiri alat sosialisasi ini. Tapi kemudian karena sampai detik ini belum atau belum selesai ditertibkan, maka kita memberikan bawah seluruh untuk menertibkan ini. Terima kasih telah menonton!